Pesan berantai tersebut terkait dengan sikap partai yang mengambil langkah hukum terhadap pelaku fitnah yang dilaih merugikan PKS. Konferensi pers digelar pada tempat pukul 10 malam, dihadiri oleh petinggi dari DPW PKS Kaltim dan sejumlah wak media. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani di sana. Halo, Fairus. Fairus, bisa Anda informasikan apa pernyataan atau sikap dari DPW PKS Kaltim sendiri? Ya, terima kasih rekan Firda yang Tribuner. Baik, DPW PKS Kaltim sendiri tadi malam menyatakan, kemarin malam menyatakan sikap bahwa terkait video yang viralnya Edi Mulyadi di kanal Youtubenya sendiri tersebut, yakni ada potongan-potongan video yang kemudian menyebar di media-media sosial pesan singkat maupun media sosial lain yang mencatut nama Partai Keadilan Sejahtera. Nah, DPW PKS merasa hal tersebut merupakan suatu keberatan lantaran Edi Mulyadi sendiri sudah tidak terdaftar sebagai anggota maupun pengurus struktur dari PKS di wilayah manapun. Nah, untuk itu DPW PKS sendiri mengambil sikap untuk mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan beberapa potongan-potongan video yang ada mencantumkan caleg PKS tersebut untuk segera dilakukan proses hukum dan ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Nah, dari surat yang diterima Redaksi Tribun Kaltim juga jelas disampaikan bahwa ada beberapa poin yang disampaikan termasuk adanya sejak digital yang di tahun 2017 lalu memang benar terjadi ada kebakaran di kantor DPW PKS, namun hal tersebut malah dipelintir oleh sejumlah orang dan salah satu hukum yang ada di media sosial bahwa ada penyerangan dan pembakaran di DPW PKS. Nah, DPW PKS Kaltim sendiri sudah mengantongi beberapa bukti semacam tangkapan layar, scrim-scrim-scrim-scrim-scrim yang ada saat ini tengah diinventarisasi untuk nantinya akan segera dilakukan pelaporan dan aduan jalur hukum ke pihak yang berwajib. Begitu rekan Firda. Pak Irus, bisa Anda informasikan video EDI Mulyadi yang viral ini mencatut nama caleg PKS. Apakah itu juga menjadi sikap resmi dari DPP PKS sendiri? Ya, benar kan Firda bahwa video-video yang ada beredar terkait EDI Mulyadi tersebut maupun potongan videonya juga menjadi poin-poin keberatan DPW PKS karena ada potongan video yang berdurasi 57 detik yang mencatut nama dalam tanda kutip caleg PKS yang membuat ini menjadi dasar untuk DPW PKS sendiri untuk melaporkan dan membawa ini ke ranah hukum karena dianggap merwihkan partai. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kalti Muhammad Fahirusani atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!